Intro Beginilah suasana reses di desa Jembayan dalam kecamatan Luwakulu, Kutai Kartanegara pada Rabu Sore. Kegiatan tersebut dihadiri puluhan warga desa Jembayan dalam. Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kalti Muhammad Samsun dan tenaga ahli pimpinan DPRD Kaltim beserta Kades Jembayan dalam, Rusmi Hadi. Berbagai macam persoalan warga desa Jembayan dibahas oleh legislator Karangpaci, Muhammad Samsun salah satunya ialah pertanian dan perikanan hingga penampungan air bersih. Masyarakat pun meminta dukungan pemerintah terkait kegiatan produktif yang berada di desa Jembayan dalam. Muhammad Samsun berharap dengan adanya kegiatan serap aspirasi masyarakat tersebut, masalah yang ada di desa Jembayan akan bisa teratasi hingga tuntas. 2023 itu ada tujuh program, Pak, yang sedang kita kawasan. Bertemu dengan masyarakat di desa Jembayan dalam, kita bertemu langsung dengan mereka dan banyak sekali rupanya harapan-harapan masyarakat yang disampaikan ke kita. Ya mulai dari pertaniannya yang ingin dikembangkan, kemudian kelompok-kelompok masyarakat juga yang ingin dikembangkan, kemudian ada perikanan juga sumber dayanya, potensinya juga sangat luar biasa. Nah mereka minta dukungan pemerintah, agar pemerintah turun, membantu dan mensupport kegiatan-giatan produktif masyarakat tersebut. Antusiasme masyarakat desa Jembayan terlihat. Bagaimana tidak, ini pertama kalinya ada wakil rakyat yang mendatangi desa pelosok yang jaraknya cukup jauh dari ibu kota Kutai Kartanegara. Warga berharap, datangnya Muhammad Samsun menjadi titik pembangunan kemajuan desa Jembayan dalam. Dari Kutai Kartanegara, Zulfi Karas, INews, melaporkan.